Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Dalam kesempatan kali ini Sesuai dengan rencana Di video yang pertama Saya akan menambahkan beberapa komponen Untuk membuat adapter dari power supply bekas PSU ini Bagi kawan-kawan yang belum menonton di video yang pertama Saya sudah jelaskan untuk output dari power supply ini sendiri Untuk komponen tambahannya Saya tambahkan saklar untuk input 220V Dan soket USB untuk charger handphone Ada juga fold dan ampere meter digital Potensio 10K Saklar Satu set soket banana Resistor 10 Ohm 10 Watt Kabel untuk ke soket banana Sudah saya pasangkan capit buayanya juga Dan yang terakhir Modul step up DC to DC Kodenya 6009 Input dari 4V sampai 32V Untuk outputnya Ini kata penjual di toko elektroniknya 5 sampai 40V Tapi saya sendiri ragu Nanti kita pastikan sama-sama Oke tidak usah lama-lama Kita lanjut dalam perakitannya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Oke lanjut Pertama-tama saya akan ganti untuk potensio nya Potensio ini untuk menyesuaikan tegangan outputnya nanti Untuk pemasangan kakinya Sesuaikan seperti ini Langkah selanjutnya Untuk inputnya Saya gunakan 5V Dari power supply Kabel yang warna merah Dan untuk skemannya Bisa kawan-kawan screenshot terlebih dahulu Sudah saya siapkan seperti ini Semoga kawan-kawan paham Karena saya tidak terlalu pandai untuk menggambarnya Lalu untuk output yang negatif Sambung ke kabel hitam kecil Dan hitam besar Dari volt ampermeter digitalnya Sambung ke kabel hitam kecil Untuk output positif Sambung ke soket banana yang positif Dan untuk kabel merah besar Kabel kuning dari volt ampermeter digital Disambung ke soket banana yang negatif Dan kabel kuning dari volt ampermeter digital Disambung ke soket banana yang negatif Lalu kabel merah kecil Lalu kabel merah kecil Dari volt ampermeter Disambung ke 12V Dari output power supply Dan untuk kabel warna hijau Dari power supply Ini dipasang ke saklar Dan yang ini Kabel dari potensio Dipasang juga Seperti ini Dan untuk resistornya Sambung ke output 5V Dan ground dari power supply Ini gunanya Seolah-olah power supply terbebani Oke seperti ini Untuk kabel yang warna ungu Dari power supply Saya pasang ke soket USB Yang sebelah sini Negatif Dan yang sini positif Dan yang terakhir Sambung saklar Dari input 220V Dan jangan lupa Kasih isolasi bakar Kabel-kabel yang tersambung Oke ini sudah siap Saya akan pasang kembali Dan saya akan tes Ini berfungsi atau tidak Sebetulnya untuk komponen-komponen Tambahannya ini Bisa kawan-kawan sesuaikan Dengan kebutuhan Kawan-kawan sendiri Oke menyala ya kawan-kawan Untuk voltase maksimal Tertera 39,8V Dan saya akan tes Untuk charger handphone-nya Oke ini berfungsi Oke ini berfungsi Lalu saya akan tes Menggunakan claim meter Ini sama atau tidak Terima kasih Disini tertera 39,7V Dan yang claim meter Tertera 38,74V Dan saya akan tes juga Menggunakan dinamo Terima kasih telah menonton Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton